Yang tadinya satu lahan satu biopon dengan disusun ke atas bisa menjadi lebih dari satu Saya membuat biopon susun untuk menghasilkan lebih banyak di lahan terbatas Rencananya begitu Migrasi pertama makot yang dihasilkan bagus Tapi makin kesini kok makin kesana Beberapa hari kemudian makotnya semakin berkurang Sampai akhirnya tidak ada sama sekali Makanya di bagian atas tidak diisi karena percuma Dikasih pakan tapi gak ada makotnya Nah mungkin dari kalian ada yang punya ide atau bahkan sudah berencana untuk membuat biopon seperti ini Saya ada beberapa saran serta kesalahan saya agar kalian tidak mengalaminya Ini penting apalagi pembuatannya dengan semen seperti ini Karena kalau ternyata salah pilihannya hanya dibongkar Sayang kan? Pertama metode budidaya Kalian pakai BSF liar atau sudah punya kandang penangkaran BSF Kalau BSF liar biopon seperti ini kurang cocok Karena membuat BSF yang datang bertelurnya mencar Yang disini banyak makotnya yang di atas cuma sedikit atau malah gak ada Jadi pakai satu biopon saja supaya BSF liar yang datang bertelurnya di satu tempat Namun berbeda kalau punya penangkaran BSF Setelah telur BSF menetas dipindahkan ke biopon ini Menetas berikutnya dipindahkan ke biopon atasnya Sehingga bisa sekaligus memanajemen makot yang dihasilkan Kedua pilih lokasi yang sejuk Nah ini yang paling penting Sebenarnya biopon ini masih bisa digunakan BSF liar pun ada yang datang Tapi masalahnya tidak ada makotnya Jika ada BSF liar tapi tidak ada makotnya Berarti telurnya tidak menetas Meski terbuka tapi di tempat ini Angin berhemus dari selatan ke utara Karena angin terhalang tembok Membuat lokasi ini jadi panas Gerah Terbukti ketika dibuatkan ventilasi Mulai saya temukan beberapa makot Jadi pilih lokasi yang sejuk Sirkulasi udaranya baik Maka dari itu Supaya biopon ini masih bisa digunakan Agar ada makotnya saya atasi dengan cara di video ini Saya buat tempat BSF bertelur di lokasi lain Dan setelah telurnya menetas Makot dipindahkan ke biopon Ketiga jangan membuat tingkat susun yang banyak Empat susun ini kebanyakan Maksimal di bawah tinggi badan kalian Agar memudahkan saat perawatan biopon yang paling atas Dan jarak antar biopon jangan terlalu rendah Karena berpengaruh juga terhadap sirkulasi udara Biar di dalam biopon tidak gerah Keempat saluran pembuangan air Kalau menggunakan buah-buahan yang kadar airnya tinggi Seperti semangka, melon, timun Buatkan juga saluran pembuangan Minimal pipa setengah inch Dengan posisi lurus sedikit miring ke bawah Jangan dibuat belok atau sambungan air seperti ini Karena airnya kental dan kalau mampet bisa lebih mudah dibersihkan Kelima, saya buatkan penutup di depan dan di atas Agar tidak bisa dimasuki tikus Karena rumah saya dekat dengan area sawah Jadi meskipun makot yang bermigrasi tidak diambil Tidak masalah Karena tikus sudah tidak bisa masuk Jadi untuk pembuatannya sama seperti biopon pada umumnya Bedanya ini disusun Ini seperti membuat kolam ikan susun Karena bisa menampung cairan atau airnya tidak meresap Tapi sayangnya karena di sebelah sini Mau saya jadikan kandang ayam Tidak ada pilihan lagi selain dibongkar Kalau sudah begini bukan soal sayang Tapi karena ini dari semen Dicor Bongkarnya yang susah Jadi kesimpulannya adalah Telur BSF tidak menetas Karena lokasinya yang panas Dan jumlah bioponnya kebanyakan Saran saya dua saja cukup Dengan jarak keatasnya minimal 30 cm Ya semoga pengalaman ini bisa membantu Sehingga kalian tidak mengalami kesalahan Seperti yang saya alami Sampai jumpa di video selanjutnya